Kali ini kita akan bahas mengenai banyak pertanyaan dari teman-teman yang bilang Berapa lama sih makanan itu bisa simpan di atas meja? Berapa lama sih makanan ini bisa bertahan? Nah, ini salah satu perdebatan yang buat saya itu di awal karir juga sangat bikin saya penasaran Apa sih? Kenapa sih? Terus akhirnya pada saat saya mulai enroll ke salah satu training camp Jadi disitu saya mulai belajar banyak banget mengenai makanan, food safety khususnya Oke, jadi tiap-tiap makanan itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda konten di dalamnya Dan yang bisa merubah makanan itu menjadi layak makan atau masih bisa diterima sama manusia adalah kadar bakteri yang di dalamnya Jadi gini, semua makanan itu saya kira dan yang saya pernah dengar dan pelajarin itu ada kontaminasi sebetulnya Begitu makanan itu terekspos dengan room temperatur khususnya Dia akan mulai kena partikel bebas yang bertebaran di udara Yang diantaranya juga adalah bakteri Kecuali stereo room Nah, itu mungkin beda cerita Jadi kalau misalnya kita habis masak ya kan Selama proses pemasakan itu Kita menghilangkan jumlah bakteri yang ada di makanan tersebut Saat kita ngegrill, saat kita merebus, saat kita memanggang, ataupun saat kita memproses dengan teknik lainnya Nah, bakteri itu akan diekspos dan kita menghilangkan bakteri itu Kalau dia kena titik didih, kena panas yang sangat tinggi, dia akan mati dan hilang dari medianya tersebut Nah, kalau kita selesai masak, mulai kita dinginkan, mulai kita simpan, taruh di atas meja, mulai dinginkan untuk masukin ke packaging Itu adalah momen di mana makanan sudah mulai terekspos lagi dengan bakteri, dengan partikel bebas yang ada di udara Nah, berapa lama makanan bisa disimpan? Jadi gini, kalau makanan itu dia bisa tahan Kalau kita ngurangin elemen-elemen yang kita bisa kategorikan sebagai pencetus Buat bakteri berkembang biak menjadi jutaan yang pada akhirnya manusia sudah tidak bisa konsumsi lagi Karena sudah mulai tidak bisa toleransi berapa kadar bakteri yang tersimpan di makanan itu Jadi saya gambarkan seperti ini Contohnya, nasi Nah, nasi itu bisa bertahan cukup lama, tapi ada batasnya Kita semua tahu, nasi itu bisa jadi basi Nasi basi itu kecenderungannya kalau dia sudah mulai berubah tekstur Jadi kalau misalnya nasi itu basah-basah demak, terus dia sudah mulai ada jamurnya, terus dia sudah baunya sangat tercium Itu adalah nasi plus bakteri Apalagi kalau sampai kita cobain ada rasa yang aneh, asem, yang tidak biasa di nasi, itu sudah pasti tidak bisa dikonsumsi Kalau kamu konsumsi, itu sudah pasti akan merusak Apa namanya? Ada metabolisme, merusak ketahanan tubuh, jadi ada beberapa yang bisa tahan kalau ada konsumsi sedikit terkena food poisoning namanya Atau dia terkontaminasi makanan yang tidak sehat Kalau nasi itu misalnya fresh, atau sudah didinginkan dengan benar, atau di vacuum pack, atau sudah disterilkan, dia akan bertahan lama Nah, nasi yang sudah kena air, basah, dia tidak akan bertahan lama, kamu taruh di luar, kena temperatur yang hangat, itu tidak akan bertahan Dia akan cepat berubah dari warna, tekstur, dan rasa Oke, balik lagi tentang si bakteri Bakteri itu akan merubah enzim-enzimnya bereaksi Contohnya juga di sambal Saya berapa kali ketemu sama produk yang dikirimin sama UMKM Atau mungkin teman sendiri yang berusaha menciptakan satu kreasi untuk dijual Dikirim dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 2 jam pakai motor Sampai di rumah saya, itu tersimpan Misalnya nyampainya di security gitu kan Saya pulang baru diterima, nah itu berarti dia udah kurang lebih sekitar 6-8 jam Begitu sampai di saya, di tangan saya, saya buka Itu ada tekanan gas di sambalnya Pas dibuka plastik kontainernya, dia neken gitu loh Dan dia keluar aroma asem Waktu kita lihat, juga sebetulnya ada perubahan Di situ banyak bubbly, banyak rongga-rongga udara di situ Dan itu adalah reaksi kemikal dari bakteri Kalau misalnya kita, apa namanya, makan Itu udah pasti ada efek sampingnya Nah jadi, message ini adalah Kita semua harus tahu bagaimana kita bisa mengkondisikan makanan itu lebih awet Caranya adalah mengetahui bagaimana bakteri berkembang pesat Bakteri akan berkembang pesat di danger zone Dan danger zone itu mulai dari di atas 5 derajat celcius Sampai ke 65 derajat celcius Artinya, kalau kamu punya kulkas, kamu ukur Biasanya kulkas itu di bawah 5 derajat, yang benar Atau freezer, itu minus 17 Dan itu bakteri akan diam, tidak bergerak, dan tidak akan berkembang liak Multiply menjadi banyak Jadi, freezer itu akan menahan semua pergerakan Apa namanya, organik Yang kecil-kecil, dia akan stop di freezer Makanya ada istilah dibekukan Atau dia membeku Semuanya itu freeze Makanya kita sebutnya freezer Nah, kalau misalnya Kita udah tahu Ada beberapa produk yang mungkin Kita bisa simpan di freezer Dan sampai ke 12 bulan, 6 bulan Nah, itu karena kita membekukan apapun yang terjadi dalam makanan tersebut Contohnya, frozen food Sausage Terus, frozen food Beef Chicken Yang sudah matang atau yang mentah Dia akan diam di freezer Tidak akan ada pergerakan lagi Nah, jadi aman ya Kita harus tahu Makanan itu bisa disimpan Dalam kurun waktu tertentu Lebih lama lagi di freezer Tapi, chiller juga bisa menahan Karena kondisi 5 derajat ke bawah Bakteri masih bisa bergerak Dia tidak beku Titik beku itu adalah di bawah minus 0 derajat Dan 17 derajat itu adalah batas terbaik untuk minus temperatur di freezer Everything stop Everything froze Freezer Itu kita sebut Nah, jadi satu Temperatur itu mempengaruhi bakteri bergerak Kalau misalnya kita simpan di ruangan Contohnya, apalagi di terik matahari Itu kan anget Rata-rata terik matahari kan 35 derajat 5 derajat Itu akan cepat lebih spoil Kalau di ruangan terbuka seperti ini Di rumah contohnya Ditutupin sama anti-lalar Itu melindungi dalar Tapi bukan untuk bakteri Jadi, kalau kamu simpan sesuatu Makanan itu Dalam hitungan jam Bakteri itu akan terus improve Apalagi sudah tercetus Sama medianya yang sudah mengandung banyak bakteri Itu akan lebih cepat lagi Produk-produk yang demak-demak basah itu Cenderung lebih cepat busuk Karena dia butuh media liquid Bakteri akan berkembang Lebih banyak lagi Kalau kamu punya makanan yang kering Contohnya ya Abon Nah, rendang Rendang itu kan kering Less water Dia bisa tahan di Semperatur lebih lama Dibanding makanan lainnya Dibanding gulai Dibanding Makanan-makanan lainnya Yang berair Jadi, kalau Makanan kering itu Abon Atau enggak Teri Itu dia sudah Dehydrated Jadi, bakteri Juga susah Untuk lebih cepat berkembang Kita sudah temuin sekarang Ada suhu yang mempengaruhi bakteri berkembang Kedua adalah Tingkat kadar airnya Dan yang pasti Oksigen Kalau kamu punya makanan Sudah difakum No oksigen di dalamnya Packaging-packaging Diskuit Cookies Yang sudah vacuum pack Yang sudah disterilkan Itu dia akan Berbulan-bulan Sampai mungkin Pertahun Untuk bisa Expired Dan busuk Makanya Kita harus Hilangkan Exposure dengan oksigen Nah, itu adalah Yang tiga Dan kira-kira Yang terakhir adalah Kita semua tahu Kalau misalnya Makanan itu Bisa Diawetkan Caranya Satu Kamu bisa bayangin Yang tadi saya sebut Seperti teri Dia mengandung banyak Kader garam Less water Terus High sugar content Yang sangat banyak gulanya Contohnya Manisan Atau Candid sugar Atau Apapun yang Mengandung banyak gula Itu adalah Faktor Pengawet makanan Jadi Tingkat garam tinggi Tingkat gula tinggi Dan juga Bisa Juga menggunakan Fat Fat yang tinggi Seperti Konfi Terus Yang di dalam Minyak Itu semuanya Lebih bertahan Karena dia Bukan air Tapi minyak Yang menahan itu Tapi Dibandingin dengan Dikeringkan Ini semua Akan Lebih cepat Dibanding dengan Makanan yang Dikeringkan Nah Yang Paling banyak Digunakan adalah Sekarang Selain Memperhatikan Aspek-aspek tadi Adalah Food additive Nah Mengenai food additive Saya akan jelaskan Di next session Jadi Yang penting sekarang adalah Kamu bisa bilangin Siapapun yang di rumah Bahwa Makanan itu Sebaiknya Kalau Misalnya masak Untuk satu hari penuh Harus disimpan Di Chiller Kamu drop Temperaturnya Segera Dibungkus Masukin ke chiller Ataupun di freezer Lebih baik lagi Untuk The next day Jangan Diamkan Makanan Terlalu lama Di ruangan Room temperatur Dia akan cepat rusak Dan pastinya Kamu gak mau Makan makanan rusak Dan Kalau bisa Jadi kamu harus Pikirin juga Bagaimana Kita bisa memilih Ingredient yang Dari awal beli Sampai Kita proses Itu benar-benar Less contaminated Contohnya Kamu beli ayam segar Harus pastikan Ayam itu berapa segar Kamu beli daging segar Pastikan Daging itu Belum berubah warna Belum ada baunya Jadi kamu juga Dapetin Bahan yang belum Terekspos Dengan banyak bakteri Karena kalau Bahan itu udah mulai Bau udah mulai Kamu masak pun Dia masih Berisiko Jadi itu penting sekali Dan saya kira Teman-teman semua bisa Ngerti bahwa Penting banget Bahwa kita harus Mengetahui Bagaimana cara Treat makanan Siap saji Supaya Semuanya Safe And Aman Buat keluarga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati